Mula-mula kita harus memahami dulu sintesis kolesterol. Kolesterol itu disintesis atau dibuat di hati. Dari asetil-CoA, oleh HMG-CoA sintase diubah menjadi 3-Hidroxy-3-Methylglutaryl-CoA. Lalu oleh HMG-CoA reduktase diubah menjadi L-Mephalonat. Lalu L-Mephalonat menjadi isopentenil pyrofosfat, lalu menjadi geranil pyrofosfat, menjadi farnesil pyrofosfat, skualen, lalu menjadi kolesterol. Seperti itu sintesis kolesterol di dalam hati. Nah, kolesterol ini sendiri ada 2 macam, ada HDL dan ada LDL. Yang kita bahas kali ini adalah yang LDL, karena mekanisme kerja simfastatin lebih ke yang LDL. LDL itu sebenarnya apa sih? LDL itu singkatan dari Low Density Lipoprotein. Namanya juga Low Density, berarti dia enteng. Karena dia enteng, dia bisa kemana-mana. Tidak menetap di hati. Karena memang tugasnya itu adalah untuk membawa kolesterol ke seluruh sel yang ada di tubuh. Memangnya kolesterol itu dibutuhkan ya? Iya, kolesterol itu dibutuhkan untuk pembentukan berbagai zat yang bermanfaat untuk tubuh. Misalnya, untuk pembentukan hormon. Makanya ada LDL yang mengantar kolesterol ke sel-sel lain di seluruh tubuh. Jadi LDL ini memang tugasnya jalan-jalan ya, melewati pembuluh darah. Nah, kalau misalnya LDL itu sudah sampai sel, bagaimana caranya LDL itu bisa masuk sel? Ini dia penjelasannya. Misalnya, ini sel. Lalu ini membran sel. Lalu ini reseptor LDL. Kita lihat di sini ada dua bagian, bagian satu dan bagian dua. Bagian satu ini, dia di luar ya, dia mengikat APO B100. Nah, kalau reseptor LDL berikatan dengan APO B100, maka dia bisa mengikat LDL. Kalau tidak berikatan dengan APO B100, bagaimana? Ya, dia tidak bisa mengikat LDL. Kemudian yang bagian dua adalah bagian yang menempel di membran sel. Nah, ketika ada LDL masuk, maka yang terjadi berikutnya adalah endocytosis. Endocytosis itu seperti ini. Jadi, si membran sel itu membentuk cekungan. Nah, ini tadi membran sel ya. Cekungan yang isinya LDL, APO, dan reseptor. Lalu cekungan ini putus, membentuk vesikel. Bentuk vesikel yang isinya LDL, APO B100, dan reseptor. Lalu, vesikel ini bertemu dengan lisosom. Terjadilah hidrolisis. Yang dihidrolisis itu adalah LDL dan APO B100. Dihidrolisis menjadi apa? Menjadi asam amino lain yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk berbagai zat-zat yang bermanfaat tadi, misalnya hormon. Kemudian, kan yang dihidrolisis hanya LDL dan APO B100. Sementara di sini ada LDL, APO, dan juga reseptor. Lalu reseptornya kemana? Nah, reseptornya balik lagi ke permukaan untuk mengikat APO B100 dan pada akhirnya mengikat LDL. Seperti itu. Nah, di dalam sel itu, reseptor bisa ada beberapa, tergantung kebutuhan setiap sel. Dia butuhnya berapa banyak LDL. Nah, kalau misalnya LDL sudah terlalu banyak, sementara si sel ini sudah mendapat cukup LDL, berarti kan si reseptor nggak mengikat lagi tuh, karena LDLnya terlalu banyak. akhirnya LDL-nya terlantar di pembulu darah. Nggak ada yang mengikat. Nah, LDL yang terlantar ini, yang nggak ada yang mengikat ini, dia stay di pembulu darah. Lama-kelamaan akan membentuk plak. Ini gambarannya. Membentuk plak yang menyumbat pembulu darah. Bisa dibedakan ya, gambar A ini arti renormal tanpa plak, aliran darah lancar. Gambar B, pembulu darahnya menyempit karena plak, aliran darahnya tersumbat. Ibarat selokan atau saluran air atau got atau parit, kalau misalnya banyak sampah kan jadi tersumbat, terus jadi kotor dan bau. Nah, kalau aliran darah tersumbat, akhirnya darah tidak bisa membawa nutrisi ke dalam sel. Kalau nutrisi tidak bisa dibawa ke dalam sel, akhirnya fungsi sel terganggu. Kalau penyumbatan ini terjadi di pembulu darah jantung, maka terjadilah penyakit jantung. Kalau di otak, terjadilah struk. Maka itu kalau LDL atau kolesterol tinggi itu berbahaya bagi manusia. Nah, lalu si simfastatin itu bekerjanya di mana? Simfastatin bekerjanya di sini. Dia bekerja di sintesis kolesterol di hati, menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Sehingga, 3-Hidroxy-3-Methylglutaryl-CoA tidak bisa menjadi L-Mephalonat. Kalau tidak ada L-Mephalonat, tidak ada isopentenil pirofosfat, tidak ada geranil pirofosfat, tidak ada farnesil pirofosfat, tidak ada squalene, dan tidak ada kolesterol. Seperti itulah cara simfastatin mengurangi kolesterol di hati. Itu kan yang di hati, lalu yang di pembulu darah bagaimana? Nah, kalau yang di hati tinggal sedikit, maksudnya produksinya berhenti, otomatis si reseptor di setiap sel akan mengambil LDL-LDL yang ada di pembulu darah. Karena sel tetap membutuhkan LDL kan? Sel tetap membutuhkan LDL, sementara hati berhenti memproduksi. Otomatis dia mau gak mau ambil yang ada di pembulu darah. Ini diambil, 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 diambil. Dah. Akhirnya, LDL yang berlebihan itu tidak sempat menjadi plak di pembulu darah. Seperti itu. Jadi, mekanismenya ada dua ya. Yang pertama, dia mengganggu sintesis kolesterol di hati. Dan yang kedua, meningkatkan jumlah reseptor LDL di dalam sel. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang simfastatin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Share jika info ini bermanfaat. Boleh komen di bawah jika ada obat yang di request untuk dibahas. Dan sampai jumpa!